Video ini kami buat untuk memperkenalkan Arduino pada masyarakat Indonesia. Arduino adalah paket sistem untuk mengembangkan peralatan elektronika berbasis mikrokontroller. Arduino diperuntukkan bagi siapa saja. Mulai dari pelajar yang ingin mengenal dunia mikrokontroller, seniman yang ingin membuat karyanya hidup dengan bantuan rangkaian elektronika, penggemar elektronika yang hobi berekspolarasi, hingga para profesional yang ingin membuat purna rupa rancangan produknya dengan mudah, praktis, dan cepat. Arduino dikembangkan secara terbuka atau open source. Artinya, siapa saja bisa ikut membuat, menggunakan, dan mengembangkan perangkat Arduino tanpa membayar biaya hak cipta. Strategi ini memungkinkan Arduino menjadi sangat populer dan mendapat hubungan pengembangan dari seluruh dunia. Arduino secara konsep merupakan platform lengkap yang terdiri dari kombinasi perangkat keras atau hardware, perangkat gunak atau software, dan gabungan pemikiran banyak orang dari komunitas Arduino. Ketiga elemen ini membuat Arduino menjadi sebuah komplet platform, landasan lengkap yang integral dan komprehensif untuk membuat perangkat elektronik ciptaan Anda sendiri. Tanpa Arduino kita perlu menyiapkan sendiri beberapa komponen seperti resistor, kapasitor, oscilator, pengatur tenggangan, dan programmer khusus untuk mengakses sebuah mikro kontroler. Setelah komponen-komponen ini tersedia kita perlu merangkainya menjadi satu, biasanya dengan membuat PCB sesuai skematik dari rangkaian tersebut. Namun dalam kasus khusus yang memerlukan kustomisasi atau untuk penggemar elektronika yang memang hobi merangkai rangkaian, Arduino adalah open source hardware yang artinya kita dapat menggunakan atau memodifikasi skematik Arduino untuk membuat rangkaian kita sendiri. Ada beberapa tipe Arduino, masing-masing memiliki kapabilitas dan karakteristik bervariasi sejalan dengan tipe mikro kontroler terpasang di setiap tipe. Dengan mengenal variasi-variasi ini kita bisa memilih tipe Arduino yang cocok untuk aplikasi sesuai kebutuhan kita. Untuk pengguna awal, disarankan untuk menggunakan tipe Uno terlebih dahulu. Arduino-No adalah tipe Arduino paling populer dan paling banyak di ulas di internet. Arduino can interact with its surrounding environment. Input and output data are electric current which connected with Arduino I.O. pins. These electric current can be accepted either as digital or analog signal. Input pins can be connected to discrete components such pushbutton, peepad matrix, potentiometer, and other input components. We can also detect physical properties of its surrounding using sensory components such LDR which responds to luminosity changes, read switch which sensitive to magnetic field, thermistor, for detecting temperature, etc. Output pins can drive various component from simple ones such LED, seven segment tubes, and other display components. Arduino can also produce pulse with modulation signal to drive components such loudspeaker, DC motor, or other type of analog components. Antara masukan dan keluaran, Arduino dapat diprogram untuk mengevaluasi kondisi dan membuat keputusan. Pode program, disebut sketsa dalam terminologi Arduino, ditulis dalam bahasa C yang disederhanakan. Hasil kompilasi dari sketsa berupa pode mesin dapat ditulis ke mikrocontroller cukup dengan menekan tombol upload. Perangkat lunak pengembang aplikasi terintegrasi, Arduino IDE, dapat diunduh secara gratis dari situs Arduino. Untuk informasi lebih lanjut dan pemasangan Arduino dan atau modul-modul pendukungnya, silakan kunjungi situs kami di www.vcc2gme.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!